Intro Sebelum kamu nonton tutorial cara membuat pola di channel ICPASION Silahkan klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng Supaya kamu selalu menjadi orang yang pertama mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari ICPASION Belajar pola bersama ICPASION, belajar pola dengan cara yang paling mudah Ya, ICPASION Ya, ICPASION adalah tempat yang tepat untuk belajar pola pesion, gabung sekarang juga Ya, ICPASION juga bergerak dan menerima jasa pembuatan pola pesion Bagi kamu yang membutuhkan jasa pembuatan pola, order sekarang juga melalui WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman pada kesempatan kali ini Kembali lagi bersama saya, Encik Nurman dari Encik PASION Saya ingin membuatkan tutorial pola gamis anak ya Dengan pecah pola seperti ini Dan ada rumbainya Nah, ini kalau disini nanti seperti ini Kalau kita pasang ya Ya, kalau bahan ini bergelombang disini Oke, untuk bagaimana cara membuatnya Teman-teman tonton saja sampai selesai ya Jangan di skip Kalaupun ada iklan juga jangan di skip ya Supaya saya nambah semangat Oke, jangan lupa dikasih like-nya dulu Terus subscribe dan tombol loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari Encik PASION Bismillahirrohmanirrohim Baik, langsung saja kita mulai Cara membuat pola gamis anak ya Dengan contoh model seperti ini ya Nah, ini ukurannya Untuk usia 10 tahun ya LD-nya 80 Kita bagi 4, 20 Pinggangnya 76 Kita bagi 4, 19 Terus panjang lengannya 45 Panjang gamisnya 110 Oke, langsung saja mulai ya Gamisnya Ini saya biasa langsung pola depan Pola belakang ya Nah, ini depan Ini belakang ini nanti saya potong disini Buat nanti pakai slating ya Oke, kita buat ininya dulu Garis pembatas dulu buat slating Ini langsung pakai kampuh ya teman-teman ya Slating 2 cm Ini buat belakang ya Belakang Oke Kita satuin disini Seperti ini ya Teman-teman seperti ini ya Lihatan ya Lihatan ya Jadi seperti ini Terus Ini depan ya 2 cm disini Biasa garis bantu 2 cm Tonton sampai selesai ya Bagian pecah polanya ya Bagian pecah polanya teman-teman harus tahu Di bagian bawahnya Oke Untuk panjang gamisnya Ini yaitu 110 cm ya 110 cm ada disini teman-teman Nah, ada disini 110 cm nya Kita garis lagi Nanti ini langsung pakai kampuh ya teman-teman ya Kita kasih langkung aja dikit Terus Terus Ini lingkar badannya kan 80 cm kita bagi 4 cm 20 cm ya Disini ya Nukurnya ya Disini 20 cm 20 cm ya Oke Setelah itu Kita turunin dari sini 19 cm aja ya 19 cm Terus Ini nya 7,5 cm 7,5 cm Lehernya Ke bawahnya 8 cm aja Kita kasih bentuk Leher Bulut aja ya Ini karena pakai kerudung Jadi lehernya kurang ketahuan Pakai apa Jadi saya buat Bulut aja Nah, dari sini ke sini Buat aja 15 cm ya 15 cm Terus Turunin 2,5 cm Ya Oke Kita kasih Bangkuk Terus Disini Masukin Kan 15 cm ya Ini masukin aja 14 cm Jadi masuk 1 cm ke dalam Ya, untuk bagian depannya Kita kasih Kerung lengan ke sini Oke Nah, untuk Untuk pinggangnya 76 cm ya Tapi saya gak mau Bentuk pinggang Langsung aja Allen ya Dari sini ke sini Allen Ini yang digerakin ya Nah, gini Nah, setelah ini Kita potong ya Potong dulu ya Potong dulu Potong dulu Ini saya Lebihin dulu Sengaja Saya lebihin dulu Karena nanti disini Akan ada kartinya Seperti 10 cm Ini benar ya Seperti Ini kita potong ya Sudah depan belakang ya Sudah depan belakang Nah, untuk bagian depannya Kita bedain ya Bagian depannya Disini Iya Saya buka tuh Nah, bedain Masuk ke dalam ya Ini depannya Terus untuk bagian belakangnya Agak keluar dikit Oke Bangunya samain aja Nah, itu Leher belakangnya Seperti ini aja Teman-teman nih Belakang ya Ini ya Nah, ini Kesini depannya Nah, oke Sekarang kita bentuk Bagian depannya dulu ya Bagian cuttingan depannya Ya, sini ya Ini belum dibentuk nih Nanti saya bentuk Setelah di cutting Baik Kita potong ya Teman-teman ya Disini ya Pas cuttingannya Kita potong Ini pensil ya Ini disini Kita potong ya Teman-teman Ini kita kasih garis dulu ya Dari sini Ini kan misalnya pinggang nih Turun kesini ya Sedikit lah Kitar 10 cm ya Dari pinggang Kita kasih garis disini Ini jangan terlalu Langsung guncing Kayak gini aja Potong ya Ini nanti kita langsung Sama kampu ya Teman-teman ya Nah, seperti ini ya Teman-teman ya Cuttingannya ya Nah Kita potong dulu Langsung sama kampu Sini Oke Nanti bagian belakang agak beda ya Karena dia pecah Di tengahnya Setelah itu Ini masukin Teman-teman ya Ini masukin 2 cm Kesini Masukin Nah 2 cm Disini Nah Disini 2 cm Kesini Terjadi pas kan ya Nah Sudah pas nih Jadi Tidak usah di Apa namanya Nggak usah dirubah lagi Sudah pas Nah setelah itu Kita buat yang Pelenggungannya Kita ukur dulu Sininya berapa Biar buat rumbai nya ya Sekarang kita buat rumbai nya Oke 66 ya Langsung sama kampu Disini Baik sekarang Kita membuat Rumbai nya Teman-teman ya Saya kasih tasar dulu Seperti ini Ya ini 2 lembar ya Tadi kita ukurkan Harus panjangnya Harus 66 Kita bagi 2 Jadi 33 ya Nah 33 Kita kasih estimasi dulu Seperti ini Misalnya 33 nya ada disini ya Ada disini teman-teman Nah seperti ini Nah kita gunakan Cara yang Kemarin ya Sini Sini ya Taruh ya Nah Sini kasih 33 tadi ya Kita turunin aja Biar agak gede Jadi kalau Apa namanya Kalau lebih Kita kurangin gitu Biar agak gede aja Disini ya Nah sini Nah setelah Kita kasih Lebarnya Rata dulu ya Rata Karena kan itu Apa namanya Rumbanya Di atas gede Ke bawahnya Kecil Kita ratain dulu Saya kasih 20 dulu ya 20 Semuanya rata 20 20 Semuanya rata 20 ya Teman-teman ya Agak berubah Disininya Nanti kita ratain Pake gunting ya Pake gunting Oke Kita buat Sini Lengkungannya Rumbainya Nah ini Saya buat Dilebihin dulu ya Daripada 33 Nah Kalau lebih Kita pasin lagi Ini 33 Nya pas Nggak ya 33 Ya Sudah Saya lebih Ini aja Jadi 37 Ya Apa Apa Lebih nanti Pas jahit gunting aja Nah Setelah itu kan Nanti Yang ini Kita taruh Di atas Di atas Yang ini Kita taruh Di bawah Jadi ini Kita kecilin Yang ini Gede Oke Sini aja Langsung Sini Sini Ya Kita kecilin ya Langsung kecilin ya Jadi Yang ini Buat di bawah Yang kecil Nah Nah Seperti ini Teman-teman ya Nanti Kalau dia Disambungin Kesini Ke Ini Ini Disambungin Kesini Dia nanti Akan Bergelombang Sepertinya Kalau bahan Ketauan ya Bergelombang Ini kalau ada Lebih Ambil Senternya Ambil Tengahnya Jadi Samping Sini Potong Samping Sini Potong Nah Sekarang Kita Buat Bagian Belakangnya Juga Kan Pecahnya Sama Seperti Ini Oke Ini Bagian Belakangnya Kita Pecah Lagi Teman-teman Sama Seperti Depan Cuma Sebelum Kita Pecah Kita Potong Dulu Karena Ini Buat Slap 2 cm Kita Potong Dulu Nah Setelah Itu Kita Kasih Garis Sama Seperti Ini Garis Ya Teman-teman Biar Nanti Jatohnya Sama Garis Sama 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 Sistem Sistem Duplikasi Enak Nah Jadi Patokan Garis Tengah Ini Garis Tengah Tengah Belakang Ini Yang Ini Yang 2 cm Buat Selating Ketemuin Garis Sama Garis Ketemuin Mungkin Sudah Kebayang Sama Teman-teman Harus Dianpain Nah Sudah Ketemu Kita Duplikasi Ke Depan Dengan Depan Seperti ini Teman-teman Kita Potong Ini Sudah Gak Usah Dirubah Lagi Nanti Ditaikin Juga Sama Nah Oke Jadi ya Teman-teman Seperti ini Nah Seperti ini Pecahannya Alhamdulillah Tutorial Pola Gamis Anaknya Sudah Selesai Teman-teman Ini Pecah Polanya Mudah-mudahan Teman-teman Mengerti Dengan Apa Yang Saya Share Dengan Apa Yang Saya Share Cara Pecah Polanya Dan Cara Membuat Rumbainya Dan Kalau Teman-teman Ada Yang Tidak Mengerti Boleh Tanyakan Dan Kalau Teman-teman Mau Melanjut Kepola Lengannya Boleh Di Komentar Terima Kasih Teman-teman Jangan Lupa Di Subscribe Terus Dikasih Like Terus Klik Tombol Lancer Supaya Teman-teman Mendapatkan Notifikasi Video terupdate Dari Cepesyen Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kayak Tidak Kepesyen Tidak